Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab ia melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan terkunulat sanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudari, dalam renungan hari ini kita mohon agar Tuhan membantu kita untuk mencintai ucapan sabda di bukit dan mengadopsinya sebagai standar hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, mari kita bayangkan diri kita pada hari yang tak terlupakan itu. Duduk bersama orang banyak di lereng bukit yang cerah menghadap ke Laut Galilea. Yesus berkotbah kepada orang banyak dari bawah menggunakan lereng curam sebagai hampir teater alami. Angin sepo-sepo yang keluar dari air dan mengalir ke atas lereng bukit Tampaknya membawa suaranya yang lembut keratusan pendengar yang cemas. Kita terkesan akan Yesus yang nampaknya sangat bahagia dan penuh kedamaian. Yesus memancarkan kebebasan batin yang memungkinkan dirinya mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dunia sepertinya tidak menahannya. Saudara-saudari, jika kita mendengarkan Yesus, kita tertarik untuk berseru. Orang ini tahu apa yang dia katakan. Yesus tahu seperti apa surga itu. Yesus tahu secara langsung bahwa berkat surgawi jauh melebihi kebahagiaan duniawi manapun yang dapat kita bayangkan. Saudara-saudari, rasanya seperti kita baru saja mendengar kotbah yang paling hebat, yang paling kuat, yang pernah disampaikan. Namun kita perlu beberapa saat untuk mencerna semuanya. Semuanya tampak benar di hati kita. Yesus dengan berani mengusulkan kepada kita dalam kotbah di bukit sebagai sebuah peta jalan baru yang segar menuju kebahagiaan dan berkat sejati. Kita semua memiliki keinginan yang dalam untuk bahagia dan hidup dalam damai. Dan sebelumnya kita telah berpikir bahwa kita telah menemukan semuanya. Namun cara Yesus sangat berlawanan dengan cara dunia. Yesus mencelah semua ucapan bahagia palsu yang membuat kebahagiaan bergantung pada ekspresi diri. Bersenang-senang atau sikap makan, minum, bergembiralah karena besok kamu akan mati. Yesus tahu bahwa hasil dari ucapan bahagia palsu ini adalah gangguan mental, ketidakbahagiaan, harapan palsu, ketakutan, dan kecemasan. Sudara-sudari, sebagai kunci kesuksesan dan kebahagiaan, dunia sering mengajukan kepada kita satu atau lebih dari tujuh dosa mematikan. Kita mendengar semboyan atau ungkapan keamanan, balas dendam, tawa, popularitas, seks, kekuatan bersenjata, dan kenyamanan. Yesus tanpa mengedipkan buru mata, baru saja membalikan semua cita-cita yang dangkal ini di kepala mereka dan menyebut mereka semua sebagai jalan buntu. Yesus dengan berani menantang roh dunia, menerima kenyataan bahwa tindakan seperti itu akan membuatnya sangat tidak disukai oleh beberapa orang, bahkan menyegel nasibnya di Kalvari. Sebagai ganti rute kesenangan duniawi, Yesus menawarkan kepada kita cara yang lebih baik, satu-satunya cara menuju berkat sejati, seperti yang diungkapkan dalam ucapan bahagia atau sabda bahagia yang akan Yesus jalani sampai hari kematiannya bagi kita. Mungkin kata-kata ini terngiang di hati kita, tetapi apakah kita siap untuk tidak mengejar kebahagiaan palsu? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Tuhan ya Tuhan Hari kita melihatnya Mari kita menghayatinya Di dalam kehidupan kita Terima kasih.